Pemirsa 13 Hakim Pengadilan Negeri Medan dinyatakan positif corona. Selain hakim, 25 orang pegawai juga positif corona setelah menjalani swab test. Puluhan pegawai pengadilan Negeri Medan, Sumatera Utara menjalani swab test di ruang sidang. Pemeriksaan pegawai itu sebagai upaya lanjutan setelah 38 pegawai PN Medan dinyatakan positif corona. 13 orang positif COVID-19 adalah hakim yang aktif bertugas di PN tersebut. Upaya memutus penyebaran virus corona telah diberlakukan. sejak pandemi merebak. Pengadilan Negeri Medan bahkan telah menerapkan work from home sejak tanggal 28 Agustus lalu. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan, INews melaporkan. Pemeriksaan melonjaknya kasus penderitaan COVID-19 di Jakarta tidak diimbangi kapasitas ruang rawat yang jumlahnya terus menipis. Salah satunya di rumah sakit Kartika Pulau Mas, Jakarta Timur. Seluruh ruang ICU dan ruang isolasi penuh hingga pihak rumah sakit kewalahan menangani pasien COVID-19. Rumah sakit Kartika Pulau Mas menjadi rumah sakit rujukan COVID-19 di Jakarta. Namun saat ini ruangan khusus seperti ruang ICU dan ruang isolasi dipenuhi pasien COVID-19. Rumah sakit mengaku kewalahan mengingat jumlah kasus COVID-19 terus bertambah. Pihak rumah sakit terus berusaha mencari jalan keluar agar pasien tetap dapat dirawat. Saat ini ada 4 kontainer berdiri di halaman rumah sakit Kartika Pulau Mas dengan ukuran masing-masing panjang 6 meter, lebar 2,5 meter yang dipungsikan untuk penanganan pasien COVID-19. Sementara itu hingga saat ini, ketersediaan ruang khusus rawat inap di rumah sakit rujukan pemerintah Provinsi DKI Jakarta jumlahnya terus menipis. Dari total 32 RSUD di wilayah DKI Jakarta, hanya tersisa 161 ruang isolasi, 49 ruang HCU, dan 17 ruang ICU. Bahkan ruang HCU atau high care unit untuk penanganan COVID-19 di beberapa rumah sakit hanya tersisa 1 unit. Di tengah minimnya ruang rawat inap bagi pasien di rumah sakit umum rujukan, pemerintah DKI Jakarta justru melarang warga yang terpapar COVID-19 untuk menjalani karantina mandiri di rumah. Warga yang mengalami gejala sedang dan berat, disarankan tetap diisolasi ke rumah sakit. Hal ini diterapkan untuk menekan kasus baru COVID-19. Kedepan semua akan diisolasi di fasilitas milik pemerintah. Regulasinya sedang disiapkan, sudah diputuskan tadi, bahwa isolasi dikerjakan oleh pemerintah dan masyarakat yang terpapar positif wajib mengikuti isolasi ini. Karena tidak semua dari mereka yang terpapar tanpa gejala bisa melakukan isolasi dengan baik di rumahnya masing-masing. Wacana Pemprov DKI Jakarta ini perlu dipertanyakan. Mengingat saat ini sejumlah rumah sakit rujukan COVID-19 penuh dan tidak lagi mampu menampung pasien. Lalu, bila wacana ini direalisasikan agar kemana para pasien yang terpapar COVID-19 ini akan dikarantina, Tim Liputan AN News melaporkan. Nah, pemirsa rumah sakit Wisma Atlet disebut-sebut akan menjadi tempat rujukan untuk menjalani isolasi jika nantinya isolasi mandiri ditiadakan. Dan untuk mengetahui informasinya, sudah ada rekan Vito Erlangga di rumah sakit Wisma Atlet. Vito, apakah kapasitas di Wisma Atlet masih memadai untuk menangbong pasien? Ya, baik data dan pemirsa, sebelumnya dapat kami jelaskan berdasarkan data terakhir yang kami terima pada pukul 8 waktu Indonesia Barat pagi tadi. Tercatat sebanyak 1.643 pasien saat ini menjalani rawat inap di rumah sakit darurat Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta. Dari 1.643 pasien tersebut, sebanyak 1.638 merupakan pasien positif dan 5 pasien lainnya merupakan suspek COVID-19. Dan menyikapi dengan adanya wacana dilarangnya karantina mandiri oleh Pemprov TKI Jakarta. Berdasarkan informasi data yang kami terima dari Doni Monardo, selaku Ketua Percepatan Penanganan COVID-19, pihaknya mengatakan bahwa akan mempersiapkan 2 tower yang rencananya akan disiapkan untuk fasilitas bagi orang pasien positif COVID-19 untuk melakukan isolasi. 2 tower tersebut merupakan tower 4 dan tower 5 yang rencananya sudah mulai disiapkan dan akan dioperasikan selasa depan. Dan saat ini sendiri pihak rumah sakit darurat Wisma Atlet sendiri masih melakukan persiapan, seperti persiapan sejumlah fasilitas seperti air dan listrik untuk menunjang fasilitas isolasi mandiri di tempat ini. Selain itu juga kami belum bisa mengonfirmasi apakah terkait dengan persiapan wacana dari Pemprov TKI Jakarta ini, terkait dengan kesiapan lebih jauh terkait dari rumah sakit darurat Wisma Atlet ini. Kembali ke Anda, Deta. Terima kasih Vito Erlangga atas laporan Anda, selamat kembali bertugas. Ya tentunya nanti diharapkan ini merupakan lanjutan dari arahan Gubernur TKI Jakarta yang menyatakan, jika tidak bisa melakukan isolasi mandiri, nanti akan dibantu proses isolasinya oleh pemerintah TKI Jakarta. Ya, karena isolasi mandiri ini sangat penting, takutnya karena tidak bisa paham apa saja aturannya mereka malah keluar rumah. Nah itu kan menjadi berbahaya bagi lingkungan sekitarnya. Betul sekali. Kita ke informasi berikutnya, Pemirsa. Kota Pasuruan Provinsi Jawa Timur terus berjuang menekan angka penularan COVID-19. Tidak terkecuali bagi tenaga medis yang terus berjuang melakukan tugas mulia mereka dalam merawat pasien COVID-19 di rumah sakit rujukan. Masyarakat pun diajak untuk tetap menerapkan protokol kesehatan untuk menekan angka penularan. Kugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Provinsi Jawa Timur mencatat kota Pasuruan masih berstatus zona merah. Tercatat 1.048 kasus terkonfirmasi positif di kota ini dengan tingkat kesembuhan 748 orang. Berbagai upaya dilakukan untuk menekan angka penularan, termasuk memperketat penerapan protokol kesehatan di tengah masyarakat. Mencegah penularan, MNC Penuli berbagi untuk mendukung tugas tenaga medis merawat pasien COVID-19. Bantuan berupa baju hasmat, masker bedah, pelindung wajah, dan sarung tangan diberikan kepada RSUD Dr. Sudarsono, kota Pasuruan. Tentunya bantuan ini sangat bermanfaat bagi kami tenaga kesehatan yang masih berjuang sebagai tenaga berada terdepan di rumah sakit yang masih melayani pasien-pasien COVID-19. MNC Penuli tergerak dan ingin berkontribusi untuk membantu tim medis dengan men-support berbagai kebutuhan kegiatan tim medis dalam melawan COVID-19. Dan pada saat ini kami memberikan bantuan berupa ventilator, face shield, APD, sanitizer, masker, dan lainnya ke berbagai rumah sakit yang menangani pasien COVID-19. Perjuangan tenaga medis belum usai. Mari bersama kita tekan angka penularan COVID-19 dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Dan tentunya, mari kita berdonasi melalui MNC Penuli untuk mendukung dan mengapresiasi tugas tenaga medis di seluruh Indonesia. Tim Liputan Ainews melaporkan. PEMIRSA PEMILIHAN KEPALA DAERAH 2020 Tim Liputan Ainews melaporkan. Tim Liputan Ainews melaporkan.